Dosen Fakultas Teknik Geologi Unpat, Ismawan, mengatakan gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu bukanlah karena pergerakan Cesar Cimandiri. Ia mengatakan hal tersebut dikarenakan lokasi epicenter gempa di Cianjur berada jauh dari bentangan Cesar Cimandiri. Meski arahnya sama, namun Ismawan meyakini gempa di Cianjur bukan dari Cesar Cimandiri. Ia mengatakan Cugenang yang menjadi epicenter gempa Cianjur berjarak 10 km di sebelah utara jalur patahan Cimandiri. Jalur Cesar Cimandiri bermula dari Palabuhan Ratu, membentang ke timur dan berbelok ke utara di sekitar epicenter gempa. Kemudian dugaan itu diperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyebut lebar dari Cesar Cimandiri, berkisar 8 hingga 10 meter dan kontur Cesar Cimandiri yang memiliki kemiringan ke selatan sehingga lokasi epicenter gempa dengan kedalaman 10 km dipastikan ada di luar jalur Cesar Cimandiri. Lokasi epicenter yang ada di dekat gunung gede lanjutnya, kemungkinan jejak Cesar tertutupi oleh endapan gunung api. Selain itu, dilihat dari vokal mekanis gempa Cianjur, ada dua kemungkinan jalur Cesar yang belum teridentifikasi, yakni barat timur atau utara selatan. Tetapi kemungkinan besar Ismawan menyebut jalur Cesar itu mengarah barat ke timur. Ismawan menambahkan, Cesar-Cesar yang di darat memang tak akan menimbulkan tsunami, tapi berakibat primernya gedung-gedung roboh. Sebab bila kedalamannya dangkal, dengan gempa kecil pun dapat merusak. Menurut Ismawan, peristiwa gempa Cianjur menjadi pelajaran berharga bagi warga Indonesia, khususnya yang hidup di kawasan patahan. Dampak gempa tak hanya dilihat dari besaran magnitudonya, tapi kedalamannya. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mencatat sebanyak 145 kali gempa susulan di wilayah Cianjur, Jawa Barat, hingga selasa 22 November sore hari. Gempa susulan di Cianjur ini tidak perlu dicemaskan, lantaran hal tersebut dikarenakan gempa susulan di Cianjur sebagian besar tak dirasakan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi, tsunami. Hingga sekarang, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 25 kali gempa susulan, dengan magnitudo terbesar 4 dan magnitudo terkecil 1,8. Kepada masyarakat dihimbau, agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan mohon menghindar dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak mengalami kerusakan yang berarti akibat getaran gempa yang telah terjadi tadi, dan pastikan kerusakan atau retakan tidak terjadi, tidak membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Terima kasih telah menonton!